selamat menikmati dan disini adalah tanda tanya agg sama dengan konfirmasi oke semacam itu dan jika sekarang saya simpan lalu saya pergi ke mozilla firefox dan saya membuat mungkin asa abem mungkin dan disini 123 disini 123 dan disini saya memberikan oke mungkin dan saya klik daftar alamat email telah ada dalam database oke saya memberikan yang lain 123 4 oke 123 dan oke mungkin saya hapus dulu di disini oke saya hapus di anggota ini dan saya mencoba lagi untuk memberikan ini mungkin oke asa studio dan disini saya memberikan email email saya email saya oke saya menulis lagi 123 dan emailnya oke oke saya reload dulu dan disini dan disini jika kita coba saya tidak mempunyai nama tersebut dan jika saya memberikan lalu lalu 123 dan email ini email telah ada dalam database oke berarti saya memakai yang lain saja dan 123 lalu info info at asastudio.org saya masukkan dan disini tidak ada keterangan dan kita langsung masuk ke konfirmasi karena kita tidak punya konfirmasi.php maka tulisannya akan seperti ini dan saya akan membuat halaman baru dan disini saya langsung save as dan saya memberikan konfirmasi .php dan saya simpan lalu dikonfirmasi saya memberikan oke disini saya hapus yang belakang sampai terakhir sampai echo ini saya hapus lalu disini halaman konfirmasi konfirmasi anggota baru dan jika saya simpan dan saya reload disini maka saya sudah mempunyai tampilan semacam ini dan disini saya mau melakukan semacam pengecekan setelah orang register jadi disini saya mau memberikan gate di area saya buka lagi di daftar di daftar saya mau memberikan gate saat ada seseorang memberikan informasi ini jadi saat konfirmasi saya mendeteksi juga saya memberikan dan dan di dan saya memberikan dolar nt dolar nt dan selanjutnya saya memberikan lagi dan oke disini saya memberikan nama nama sama dengan dan setelah ini saya memberikan dan lagi lalu email sama dengan dan dolar em lalu disini saya memberikan dan lagi lalu status dan di status adalah saya memberikan oke tidak cukup ini saja dan jika saya simpan lalu saya reload disini tidak akan ada tulisan tapi saya jika mengulang pendaftaran dan disini saya mau menuliskan lagi oke semacam itu dan 123 lalu saya mengetikan email yang lain umpamanya seperti ini maka disini saya sudah mempunyai nama asa dan email asa semacam itu dan dikonfirmasi hal yang pertama saya lakukan adalah jika seseorang sudah login maka akan ada tulisan anda telah login dan selanjutnya saya mau membuat pengecekan dan saya membuat variable disini dollar g get gnt get nama tampilan dan dollar get titik koma lalu disini nama oke semacam itu dan oke tidak masalah oke mungkin saya ganti nt saja nt dan em nt dan em saya simpan lalu dikonfirmasi saya juga mengganti dengan nt lalu lalu di bawahnya saya memberikan dollar g em sama dengan dollar get titik koma dan disini adalah em dan saya memberikan form ini sekarang saya memberikan eho di form eho dan dollar form sekarang f k form k titik 2 dan disini saya ganti form k konfirmasi dan di konfirmasi saya memberikan koneksi di database saya memberikan include once oke semacam semacam itu dan titik koma di dalamnya lalu tanda sepanjang ini koneksi .php lalu saya memberikan fungsi pengambilan data dan disini saya mengambil g agg get anggota dan disini mysql query lalu tanda semacam ini titik koma dan disini adalah select all from anggota dan where lalu where nama dan dinama sama dengan lalu disini tanda kutip 1 dan disini saya berikan dollar gnt lalu disini adalah n dan email email sama dengan tanda kutip semacam ini dan dollar gem saya memberikan semacam ini lalu disini saya memberikan dollar ketika ke tapi anggota berert Make kasih Terima kasih.